Intro Halo teman teman Selamat datang di youtube channel Ekel Polos Sekali ini kalian sedang menyaksikan Ekel Vlog hari ini Dan saat ini Ekel Polos Ada di Satu tempat Di Fabrik Tahu Oleh karena itu Ekel Vlog hari ini temanya Kuingin kau tahu Ekel Polos akan mengajak kalian semua Di Fabrik Tahu ini Jadi melihat bagaimana proses pembuatan Tahu dari awal Dari Kedele Di olah Di proses-proses Dimasak-masak Kemudian Menjadi Potongan-potongan tahu Sehingga Distribusinya itu Bisa sampai ke Mulut anda Dimakan Hab 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 Oke Pastikan Subscribe Like dan share Konten ini Teman teman Tempatnya Fabrik Tahu ini Ada di Daerah Nunu Di Deka Tanggu Tidak jauh dari Jembatan Gantung Jadi Ke arah sebelah kiri Nah Di depannya itu Ada Proses Pembakaran Kita masuk Ini adalah Industri Rumahan Ini pabrik Tahu Selamat siang Kalau tamu itu Tamu itu harus Batoki dulu Selamat siang Mas Apa kabar Semuanya Kenalan dulu Dengan mas Siapa ini Mas Nandar Mas Nandar Tugasnya Mas Nandar Di pabrik Tahu Ini Apa saja Khusus Bacetak Khusus Bacetak Jadi Ini Adonannya Kemudian Mas Nandar Cetak Itu di tempat-tempat Yang kayu-kayu itu Oke Nanti sebentar Saya tanya prosesnya Mas Nandar Dari awalnya dulu Saya ke Proses awalnya dulu Tapi sebelumnya Saya mau kenalan dulu Ini mas apa Selamat sore mas Mas Amin Mas Amin Oke Kalau doa Harus diakhiri dengan Amin Kalau mas Amin Tugasnya sebagai apa mas Cetak tahu Cetak tahu juga Sama Oke Sama dengan Mas Nandar Tadi ya Oke Kita kenalan lagi Ini dengan Selamat siang mbak Selamat siang mbak Siapa namanya Mbak Mar Marty Oh ya Orang menado ya Orang jauh Oke Iya Oke Ini Dengan mas siapa Mas Ahmad Mas Ahmad Tugasnya Aduh Bagiling Bagiling ya Giling Keledai Oh Kedelai Kedelai Oke Mbak Marty Ini Kalau boleh tahu Nama Pabrik tahonya Ini Pabrik tahu apa Pabrik Zita Dayat Ya Zita Dayat Zita Dayat Zita Dayat Cuma Pusikannya Zita saja Zita Pabrik tahu Zita Ini sudah berapa lama Pabrik tahunya ini sendiri Kurang lebih Kayaknya dua tahun Sudah dua tahun Oke Pertama kali buka Langsung disini Iya Untuk Pendistribusiannya Tahu Penjualannya tahu Setiap hari Kalau diproduksi disini Itu kemana saja Langsung ke pasar Oh langsung ke pasar Jadi banyak Ke pasar Orang-orang Penjual sahur yang agil Oh langsung datang ke sini Iya Kadang Bawa sendiri Yang jualnya ke pasar Oke Kalau untuk Produksinya Dalam sehari itu Kira-kira bisa Berapa banyak Tahun Lebih banyak 40 lah 40 loyang 40 loyang Isinya berapa Berapa potong tahu Ada dua potongan Disini mas Ada yang 77 per papun 70 per papun Oke Masyarakat juga Biasa langsung datang Beli ke sini Banyak juga Oke Sekarang Mbak Marty Bisa Jelaskan kepada saya Dan juga Supaya ditahu Masyarakat Kalau mau bikin tahu itu Proses awalnya itu Bagaimana Dari Kacang ke Delay dulu Kemudian Diapakan Diapakan Oke Bisa terangkan kepada saya Oke Thank you Mbak Marty Oke Man-teman Kita saksikan bersama Proses Pembuatan tahu Dari awal Oke Mbak Marty Kalau mau bikin tahu itu Apa yang pertama Dilakukan Pertama kita harus Menakar ke Delay dulu Oke Menakar ke Delay Sesuai tekaran Ini direndam Maksimalnya berapa jam Biasa Kalau 3-4 jam 3-4 jam Seperti ini modelnya Ya Oke Yang pastinya Untuk pemilihan Kedilay sendiri Ini Merupakan Kedilay yang terbaik Ya Yang bisa Menjadi Di Pemilihan Oke Setelah Direndam Setelah direndam Dia harus Betul-betul Mekar Supaya hasilnya Bagus Dia setelah Direndam Oke Setelah direndam Supaya hasilnya Bagus Arus Mekar Ya Oke Setelah itu Proses penggilingan Oke Kita ke Proses penggilingan Mas Ini proses penggilingan Ya Jadi Yang sudah direndam Tadi Sekarang Digiling Oke Berapa lama Biasa Untuk proses penggilingannya 15 menit Ini bisa Berapa kilo Ini Satu kali Giling Begini Mas Ini Saya perlu Loyang 6 kilo Setelah Mas 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 Sendiri Sudah berapa lama Kerja disini Baru 2 bulan Baru 2 bulan Dengan waktu 2 bulan Sudah menguasai Teknik untuk Penggilingan Sudah ya Oke Mbak Marty Tadi Selesai Digiling Proses selanjutnya Apa lagi Oh Proses Perebusan Perebusan Jadi yang digiling Tadi Sekarang direbus Dengan menggunakan Uap Seperti ini Prosesnya Manteman Wow Banyak asapnya Mas untuk proses Perebusan sendiri Bisa Bisa Memakan Waktu Berapa lama Mas Ya 15 menit Itu Supaya Apa Mas Supaya Mekar Yang digiling Tadi Itu Supaya Mekar Ini Belum Jadi Tahu Mas Ya Masih Kedelai Mas Sudah Berapa lama Kerja Di sini Satu Tahun Jadi Sudah Menguatai Teknik Teknik Untuk Perebusan Ya Biar Cuma Dilihat Begin Sudah Langsung Masa Ini Kedelainya Oke Mas Setelah Proses Perebusan Ini Adalah Pencetakan Mas Bisa Dilihatkan Dulu Proses Pencetakannya Oke Kedelai Tadi Ini Sudah Sudah Direbus Kemudian Sekarang Tinggal Dicetak Ya Pencetakannya Ini Seperti Dipres Ya Mas Ya Ini Berapa Lama Waktunya Mas 10 Menit Sudah Bisa Langsung Jadi Bentuk Tahu Yang Biasa Kita Lihat Lihat Itu Mas Ya Oke Oh Mesti Ditutup Begitu Itu Tujuannya Supaya Dipres Seperti itu Untuk Apa Mas Bisa terbentuk Ya Oh Ini Pakai Dongkrak Juga Kira Hanya Mobil Saja Yang Pake Dongkrak Tahu Juga Pake Dongkrak Enjoy Ya Mas Kerja Di Sini Ini Penyaringannya Pak Ini Adalah Penyaringannya Oh Dari Tadi Kacang Kedela Yang Sudah Direbus Ditaring Disini Diling Direbus Ditaring Ditaring Kemudian Dibuka Baru Dicetak Kalau Yang Biasa Jadi Air Tahu Itu Apa Mas Oh Ini Yang Biasa Jadi Air Tahu Jadi Ini Sebelum Disaring Ya Ini Sebelum Disaring Ini Airnya Pak Airnya Itu Yang Jadi Air Tahu Yang Dia Punya Ampas Itu Yang Dicetak Oh Ya 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 Oke Oke Mantap Mas Yang Biasa Diminum Minum Pak Airnya Ya Yang Biasa Diminum Minum Itu Ya Sehat Ya Mas Mas Yuga Ini Kayaknya Tiap Hari Minum Air Tahu Ini Kelihatan Dari Kulit Mas Putih He He Teman Teman Ini Ini Adalah Hasil Cetakan Ini Yang Sudah Jadi Tahu Yang Dicetak Tadi Yang Dipres Pakai Dongkrak Masih Panas Lembut 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 Mantap Ini Oke Tinggal Dipotong Teman 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 Setelah Proses Tadi Mulai Dari Timbang Direndam Kemudian Digiling Direbus Dicetak Nah Ini Adalah Hasil Cetak Wow Saya Bisa Langsung Pegang Tahu Yang Masih Panas Panas Satu Balak Begini Mbak Marty Bisa Berapa Potong 70 Oh Ini Yang 70 Isi 70 Tadi Untuk Harganya Sendiri Kalau Dibeli Langsung Disini Perpotongnya Itu Berapa Mbak Rp 5.007 Mbak Marty Terima kasih Banyak Ya Buat Informasinya Terima kasih Ya Mas Untuk Informasinya Terima Kasih Sukses Selalu Dan Sebelum Saya Pulang Saya Pamit Saya Mau Beli Tahu Ini Sama Mbak Marty Saya Mau Beli Tahu Harga Rp 5.000 Mbak Ya Tadi Rp 5.000 Berapa 7 Oke Diciapkan Dulu Beli Tahu Langsung Di Pabrik Nya Wah Ini masih ada Masih banyak Hestop Disini Makasih Ya Sukses Mbak Marty Ya Abone Sampai H